Viral sebuah video bocah perempuan yang diduga mengalami rabies lantaran berontak dan histeris saat mendapatkan penanganan medis di sebuah rumah sakit beredar di media sosial. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok Kadeksusiani2481 hingga kemudian menjadi viral. Terlihat bocah berusia 5 tahun itu, didampingi orang tuanya untuk mendapatkan perawatan. Tampak bocah itu duduk di ranjang rumah sakit dengan tangan yang sudah dipasangi selang infus dan dibalut perban. Beberapa kali perawat mencoba memberi minum kepada pasien tersebut, tetapi tubuh bocah itu mendadak kejang hingga berontak. Ia diduga kuat terkena infeksi virus rabies setelah digigit anjing peliharaannya. Mengutip dari tribunbali.com, bocah bernama Kaira itu dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 15 Juni 2023. Suasana duka menyelimuti kediaman Kaira di Kecamatan Seririt, Buleleng, Bali. Kerabat korban bernama JMS, 43, menuturkan, Kaira digigit oleh anjing peliharaannya sendiri sekitar satu bulan yang lalu, pada bagian lengan kiri. Saat itu, Kaira sedang bermain sendirian di halaman rumahnya. Kemudian, anjing peliharaannya tiba-tiba datang menghampiri dan langsung menggigit lengan kirinya. Santika melanjutkan, gigitan anjing itu tidak terlalu dalam, hanya seperti luka goresan. Orang tua Kaira kemudian sigap mencuci lukanya menggunakan sabun dan air mengalir. Sementara anjing yang menggigit korban langsung dihilangkan dan dikubur oleh ayah korban. Sayangnya, orang tua korban tidak segera membawanya ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan suntikan VR karena merasa luka gigitannya cukup ringan. Padahal kerabat korban telah memberikan saran itu untuk menghindari terjadinya rabies. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!